Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor dengan Bang Mugidin nih disini kali ini emang Mugidin mau berbagi cerita sedikit pengalaman Mugidin untuk drone FPV jadi ceritanya kuat teman-teman yang kemarin yang ini Hai kenapa ya hai 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 yang tiga inci if like sukses sukses apa banyak sukses Mini tujuh ini warnanya terhadap dengan itu kena bit istilahnya kayak ke lock gitu ya eh Hai terus nanya namanya if light sukses Mini F7 V3 flight tower karena gagal upgrade firmware secara betaflight jadi karena itu FG nya enggak bisa masuk atau ke detek ke betaflight awal mulanya memang kesalah human error ya awal mulanya ini mamang terima itu dari versi sebentar awal terima dari versi ini dia file-nya yang terakhir Hai 4.0.3 ya Hai terus pernah memang upgrade ke ini file-nya yang terakhir 4.1.1 jadi ceritanya mamang mau upgrade lagi si if like ini keempat ya update lah 4.1 atau berapa gitu ternyata Hai ternyata lurk ya harus enggak semuanya bukan semudah ya beng enggak sembarang gitu loh kalau untuk produk if light karena setelah kejadian ini ke break atau ke lock FG nya yang nggak bisa masuk ke betaflight Hai enggak kedetek sama sekali lur komnya ini enggak ada refs TM32 nya enggak ada drivernya ya jadi mau cari-cari tahu banyakan di YouTube ya apalagi Om Joshua Babah 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 apa gitu dia jago juga dan juga menjelaskan untuk produk if like ini nanti linknya makasih dibawah harus Hai formwarnya harus yang legacy ada-ada dalam kuring tulusannya legacy kalau dia nggak mau dan memang jadi inget memang betul waktu itu mau di-upgrade tapi yang tidak ada tulisan legacy-nya Hai nah dan pada saat formwarnya flash itu gagal enggak eh pertama kali yang paling pertama dari dari 400 itu ke 4111 kegak eh mamang eh pakai mode DFU dari betaflight ada tombol itu mode DFU dan langsung respon setelah gagal gitu eh seinget namang-namang langsung cabut FG nya ini dari PC setelah dicabut saya colok lagi colok lagi dikom ini udah enggak ada DFU tadi ada DFU akhirnya mamang inisiatif buka jadi Hai eh udah pada tahun mungkin jadi dan memang di sini ada listnya STM bootloader di rumah ini cuma enggak tahu kenapa mamang ripest driver ya kan ke Winnie ini sesuai panduan yang mamang dapet yang pahami di tutorial YouTube banyak orang luar eh eh kemarin cuman sih masih ada DFU ya kalau nggak salah masih makinnya parah makin gak ke-ditek Hai makin gak ke-ditek setelah itu dan ngomong panik ya kan udah gitu ngomong kalau kita udah dilepas ya FC nya udah gitu memang pasang-pasang ngomong lagi coba masukin baterai ternyata itu pun betul responnya cuma respon pendek aja suaranya internet ini ada kepanjangan lagi untuk yang untuk yang ISC ya seperti biasa ya suara itu Hai jadi ini boardnya Oh nggak bisa dibuka ternyata kenapa Hai ini saya Oh nggak bisa juga pakai ini Hai ngeboardnya ini untuk posisi di bawah Hai kata ngeyur kata ngeyur kata ngeyur jadi buatnya eh targetnya STM 32722 ini ini dia nah ini dia targetnya hai 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 angkatnya ya Hai udah target semuanya target flight f722 twin ini diagramnya lur ini juga memang baru dapet setelah kejadian kemarin ternyata begini Oh banyak banget gitu loh Hai ini apa pengalaman yang mau apa itu hal yang baru buat ngomong juga sih di fpv-an dunia fpv Hai keyboardnya langka lor Hai di bursing-bursing udah aliexpress atau apa gitu udah nggak ada gitu loh dan ini maininnya enak Hai Oke ini bentuk boardnya itu tampilan belakangnya ini dia dan ini dia tampilan depannya nah ini dia depannya seperti itu bentuknya Oke hai oke Hai jadi eh kondisi boardnya juga di sini pinnya udah nggak ada pin bootnya nggak ada eh terus eh banyak pet-pet yang hancur lah waktu ngomong terima ini kondisinya seperti ini yang mana ya Oh ini dia nih kita nggak bisa lihat ya lihat kan Hai parah banget itu kondisinya dan pet boot juga nggak ada mana-mana putih boot itu seharusnya ada di nah ini udah di sini buat nih Hai seperti ini tuh ada kembal putnya harusnya Hai jadi memang panik memang cari-cari tutorial banyak juga airnya mamang coba beli ini st-link versi dua ini Hai Oke terus mamang konekin ya untuk proses ini juga pengetahuan baru lagi buat memang bagaimana untuk masuk ke ngembrake itu dari adab eh pet lagi di dekat prosesornya atau microchipnya stm32 nya kemana ya gambarnya tadi eh 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 ini ada pet-pet ini kelihatannya pet ini ini ground ini power 3 volt 3, sekian volt itu terus ini itu kalau enggak salah swdio dan swclk sesuai yang ada disini untuk tutorial bagaimana pakai steering banyak lah di youtube seharusnya ketika kita pasukin kesini kita solder kesini ke detect targetnya ya karena disini sudah ada firmware untuk STM32 nya jadi dia yang bantu flash untuk masukin ke microchip ini lah logikanya seperti itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau salah terus STLing ke detect tapi targetnya gak ke detect jadi posisinya si board yang mamang terima itu sudah ada kabelnya seperti ini lor di belakangnya ada memang memang pakai second hand ya terima 1 2 3 ini memang ini untuk nge-unbreak jadi mamang kelupas 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 mamang solder eh copot akhirnya mamang coba copot aja semua untuk solder baru ternyata ternyata mana ya ternyata padnya tuh gak ada padnya tuh gak ada pas dicopot padnya gak ada nah ini udah dibersihin nih udah ada padnya jadi gak ada padnya jadi kayak kayak yang ini aja kayak posisi ini nih nah padnya hilang semua ini kan harusnya ada tx1 yang kalau normalnya kan seperti ini hmm iya kan tx3 ada padnya dan hasil ya gak berhasil dan mulai panik iya mamang kasih tau kasih liat untuk yang st32 nya st3 link ya nah dia tuh install tuh di bawah nah dia gak di check mana ya nah ini dia udah gak di check kan st3 link ya kita bisa liat juga disini kita udah pada tau namun cuman berbagi pengalaman yang lagi hangat-hangatnya dialami paniknya luar biasa karena memang lagi waduh bahasa sundanya harin-harin yang dimainin ini ini enak banget soalnya dual giro apa gitu lah oke ini device manager kita bisa looking-looking nah ini dia kelihatan kan jadi st3 link dangle keteritiknya kayak butuh dangle gitu lah harusnya juga masuk targetnya ke detect gitu loh memang pake ini nih softwarenya sesuai ya yang memang tau di video-video tutorial ya hmmmm gak mana nih ini kalau gak salah ini juga dicoba yang lain juga dicoba kalau aja pas kalau nah harusnya kena ada juga yang mana ya nah yang kub banyak juga sih programnya banyak programnya banyak kita coba lihat yang hidup dulu sebentar tutorialnya banyak kok normalnya sih memang harusnya bisa gitu cuman ini emang ada cache tertentu padnya banyak yang hilang nah ini dia kalau kalian bisa lihat nah ini ada st3 link ini disini ada st3 link nih tulisannya nah disini ada st3 link jadi di jumlah kalau di edit kita connect nah ini munculnya ini ada targetnya walaupun ini sudah ada kabel ya ada kabel yang ke st3 linknya ada kabel untuk ke boardnya walaupun udah disolder jadi yang terakhir ada sih memang fotonya nih mana ya tampilannya itu memang upload sih nah ini nih upload di nah ini ya udah STM STM32 smartphone ya kelihatan ya oke oke singkat cerita memang posting ke mana grup STV di Facebook waktu itu nanti dia sambil tunjukin dan hadirlah malekat penyelamat AC Omyons namanya dari tangkang akhirnya singkat cerita kita sharing-sharing memang kirim ini ke Omyons akhirnya ternyata indikasi kuatnya ya bootloadernya hilang kemungkinan besar pada saat pakai jadik untuk yang upgrade nah ini ini kan STM link itu ini jangan diganti ini biarin aja nanti bisa hilang nah kemarin itu STM32 bootloader dan diganti upgrade driver di Windows itu jangan biarin aja selama itu masih ke-detect di Windows-nya atau di PC-nya atau di laptop-nya seharusnya kemarin waktu gagal cabut boleh ini dari apa namanya dari komputer terus colok lagi saya katakan masih masih DFU colok lagi masih DFU begini ya disininya nah disini pilihnya yang ada tulisan legacy-nya gitu lah atau mungkin gak usah dicabut balik aja kesini kalau berdasarkan tutorial-tutorial yang pernah terjadi ya nanti memang dapat tutorial yang dari mana aja memang kasih ada di link di bawah dari luar semua tapi memang harus mau gak mau kita harus bisa mengerti bahasa inggris ya karena semua juga bahasa inggris jadi gitu lor jadi om yons om yoyo om yoyo lah panggilnya memang enaknya yoyo drummer padi om yoyo makasih banyak udah nyelamatin si ipeh F7 dan lor udah dirapihin banget lor rapi banget oke rapi banget untuk teman-teman yang ada kendala di FPV di kuatnya bisa ke nanti ada link alamatnya juga memang kasih juga link yang lain lah kayak maandri om nanda kita kasih juga disitu karena kalau mereka sibuk kan kalian bisa pilih yang masih senggang gak terlalu banyak kerjaan karena memang kerjaan ini juga butuh waktu pikiran dan tenaga oke tapi saya sampai mana tadi ini dia dokumentasinya dari om yons sebentar ya emang lihat lho jadi sesampainya di tempat om yons om yons sudah oprek ada dokumentasinya dikirim di awa kayak begini kan terus kayak begininya tadinya kecepet katanya disini juga dan semua dirapihin lho rapihin nama om yons om yons sekali lagi makasih tadi udah sempat dicoba untuk colok dan responnya normal sampai dengan ke ESC dan ini tampilan setelah didandan di nama om yons rapi banget kalau emang lihat gitu loh luar biasa om yons atur nolong ntar rank mana dia ya nah ini pas ke betaflightnya nih emang kasih lihat komputernya komputernya garmoth maklum jadul nah itu dia buatnya udah mulai di upgrade sama om yons om yons kalau belum masuk ke betaflight baru tes via baterai dan kabar gembira mulai masuk ke betaflight om yons luar biasa apa tuh itu itu om yons tembak targetnya ke 4 jadi 3 tengah kita lihat tadi ini ke dalam belum belum masuk ke betaflight baru tes pakai baterai oke sekarang memang mau kasih lihat kalau dicolok baterai nah ini rapi banget luar biasa om yons makasih banyak om yons recommended linknya ada di bawah dan nanti link yang mamang kenal juga mamang taruh di bawah ini kameranya kamera ini di desain untuk ada oleh om yons untuk bisa ngebut settingan ngebut ke atas banget kalau memang sih enggak tengah-tengah aja mencantai aja motor juga katanya enggak apa oke jangan pemasangan antena juga oke nih alam mister still dari huruf L cuman memang ke atas kemarin kebawah ide bagus sih pada saat ke atas enggak enggak lost gitu oke sekarang kita coba ke betaflight ya kita intip betaflight nya bener gak itu sesuai yang video yang tadi 4,3 ya sip adanya disini biasanya di port nah stm oke oke com22 masuknya what ada pesan apa nih warning following problem with your configuration were detected oke yang saya pakai malam pakai 10 72 betaflight nya sedangkan ini diterbacanya betaflight lama dan former yang terbaru 4.3 0 oh gana sekali tapi oke kita coba aja port nya ya buat port jadi untuk yang f7 kalau dari om joss bubble itu bilang nanti ada di link nya atau kasih lihat om joss bilang gimana jangan dikasih ke war 3 harus ke war 4 dia bilang apa nanti di link di lihat aja nanti sama yang dora semua dan untuk versi f7 itu memang virtual usb nya udah begini bisa di non aktifkan jadi kalau yang versi lama pernah pakai versi lama bisa di non aktifkan jadi faktor kalau kata om oscar di github ya kalau enggak salah nanti link nya juga ada memang kasih itu faktor nya ada dua human error sama salah target contoh human error adalah kalau kita hilangkan virtual usb ini dia akan putus tapi jangan panik ada lagi nanti tutorial nya cuma mencari mencari di bawah kalau kondisinya atau case nya seperti itu yang kedua ya masih human error juga salah target yang terjadi di mamang ini sekarang salah target seharusnya memang jangan panik dan mungkin teman-teman juga mengalami itu jangan panik disconnect misalkan begitu ini jangan dicabut kesini dulu dan yang terpenting oke yang terpenting adalah kenali dulu apa FC dulu dulu semua teman-teman semua kalian harus tahu dulu diagramnya seperti apa dan seperti ini targetnya seperti apa firmware nya terus juga ya tadi kalau kita harus upgrade apakah legacy karena ini produk e-flight harus legacy kalau kemarin-kemarin memang pakai ethin sembarangan oke normal-normal aja gitu asal support mungkin dengan versi FC nya mungkin kalau salah-salah kata mohon maaf oke itu aja memang cuma sekitar cerita sedikit pengalaman mamang siapa tahu hobi juga bisa bermanfaat untuk teman-teman atau dulur-dulur yang lain yang satu hobi di FPV oke sekali lagi terima kasih untuk om yons dan banyak lagi teman-teman yang sudah dukung mamang banyak dari apa ya aduh gak bisa disebutkan satu banyak banget sampai ada yang minjamin kuat terus hilang dan terima kasih untuk 600 subscriber dukung terus channel mamang salam satu hobi salam mabur oke sekian dari mamang mohon maaf kalau ada salah-salah kata mamang hanya berbagi cerita pengalaman siapa tahu bermanfaat kekali lagi selanjutnya mamang mau atur beta flight si ipeh ini mamang sebut ipeh dan mamang mau tes mabur haturnuhun untuk dokter yons assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati